Kawanan Begal merampas kendaraan truk di jalan lingkar Kabupaten Pemalang dan membuang pengemudi di tengah hutan. Polisi menangkap dua orang tersangka dan memburu tiga orang pelaku lainnya. Beginilah kondisi Edi, seorang pengemudi truk box warga Cirebon saat ditemukan oleh warga di hutan desa Kalibakung, Kabupaten Tegal. Saat ditemukan, kondisi Edi cukup memprihatinkan dengan posisi tangan dan kaki diikat tali serta bagian mulut dan mata di lakban. Setelah mendapat pertolongan warga dan petugas, korban bercerita jika baru saja menjadi korban aksi pembegalan. Saat melintas di sebuah jalan sepi, korban yang mengendarai truk kemudian diminta menepi oleh beberapa orang pelaku. Saat korban turun dari kendaraan truk, beberapa pelaku menangkap dan mengikat korban untuk kemudian dibuang di kawasan hutan. Sedangkan pelaku lainnya, kendaraan truk kemudian dibawa kabur. Petugas saat reskrim Polres Pemalang yang mendapat laporan, kemudian melakukan pengejaran dan mengamankan dua orang tersangka, yakni RS dan IM. Tersangka RS dan IM warga Cirebon ini bertugas membawa kabur truk, sedangkan tiga orang pelaku lainnya bertugas membuang korban. Terus kenapa sih sampai di Lakban gitu? Bersama dua orang tersangka, polisi turut menyita barang bukti truk dan korek api berbentuk pistol yang digunakan untuk mengancam korbannya. Polisi hingga kini masih memburu tiga orang kawanan begal lainnya yang saat ini telah diketahui identitasnya. Dari Pemalang, Suryono Soekarno, Ainyus, melaporkan.